Selamat siang semuanya Pada kesempatan ini saya akan share Cara login dan program Matakuliah Keluarga Negaraan Oke pertama-tama Kalian bisa Buka browser kalian Pada kesempatan ini saya akan pakai Microsoft Edge sebagai browser saya Oke pada browser ini Untuk masuk ke E-learning UIB Kalian harus mengetikan E-learning .wib.ac.id Nah kita tunggu sebentar Kemudian Disini kalian harus login terlebih dahulu Cari di sebelah Pojok kanan atas layar kalian Kemudian ketikan login Untuk mahasiswa Kalian bisa Login menggunakan Metode ini Pilih open ID connect Oke setelah kalian pilih open ID connect Terus kalian akan memasukkan email kalian Nah email kalian itu Formasinya Seperti ini NPM Titik nama depan kalian Kemudian Add uib Titik edu Jadi saya contohkan seperti ini Saya ini menggunakan akun mahasiswa saya Oke Ini adalah NPM dia Kemudian Titik Atau dot Add uib Sorry Edu Oke Next Kita klik next Kemudian Kita masukkan passwordnya Oke kita sign in No Nah disini Kalau kalian sudah melihat tanda ini Berarti Kalian sudah login Seperti itu Oke Untuk memilih kelas kewarganegaraan Kalian Harus Join di Kelas yang sesuai dengan Kode kelas kalian yang tertera Atau ditentukan oleh BAK Oke Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan Oke caranya Disini kalian pilih Side home Kalian klik yang Tombol 3 ini Kemudian Klik side home Kemudian Cari kelas Pendidikan kewarganegaraan Yang kode kelasnya Sama dengan kode kelas kalian Untuk Mahasiswa saya ini Vibiani Dia ada di kelas GAMD Maka lebih cepat Daripada scroll-scroll Seperti ini Kalian Pencet saja Control F Begitu ya Ini akan ada Find on page Seperti ini Ketikan saja 2 GAMD Atau kode kelas kalian Masing-masing Oke Disini Nah ini Kelasnya sudah Ketemu Kalian harus Join ke kelas ini Nah namun Untuk join ke kelas ini Kalian harus Memasukkan kode kelas Yang Sesuai Oke Saya akan Cek Kode kelas Untuk Kelas ini Jadi Kode kelas Untuk Login ini Akan dibagikan oleh Para dosen Fasilitator Melalui Microsoft Teams Oke Kita klik Kemudian Kita pilih Kita masukkan kodenya Terlebih dahulu Enrollment keynya Kebetulan untuk kelas ini Enrollment keynya adalah Dua Oke Nah Enrollment key ini Bisa kalian ketahui Melalui Microsoft Teams Kalian masing-masing Nanti dosen Fasilitator akan Share kode Enrollment key ini Jadi Tiap kelas Akan berbeda Dan sifatnya ini Rahasia Oke Oke Kalau sudah Pastikan benar Terketik dengan benar Ketik Enroll me Nah Berarti Sekarang Fibiani Secara Sistem Sudah terdetect Masuk Di kelas Pendidikan Kewarna Negaraan 2 GAMD Oke Seperti ini Nah Ini kok masih ada foto saya Nanti biar dirubah Sama dosennya Oke Berarti Kalian sudah Bergabung Kalau sampai sini Oke Sekarang Saya akan Sedikit mengulas Tentang Bagaimana sih Kalian menempuh mata kuliah Kewarga Negaraan Melalui E-learning ini Jadi Di e-learning ini Kalian akan bisa melihat Timeline-nya Di sebelah sini Nah Ini mulai Pertemuan pertama Hingga Pertemuan ke Empat belas Nah Di sini Di tiap pertemuan Ada topik-topik Bahasan Atau kegiatan Yang harus dicapai Kompetensinya Oke Misalkan Di pertemuan pertama Klik saja Pertemuan pertama Nah Ini adalah Pertemuan pertama Kalian baca Oke Berarti kalian harus Membaca ini Bacalah dengan Sebaik mungkin Dan pahamilah Sefaham mungkin Begitu ya guys Kemudian Di sini ada video Kalian bisa lihat Karena video ini Penjelasan Terkait dengan Highlight Apa yang akan kita lakukan Dalam Mata kuliah Keluarga Negaraan ini Kemudian Ini yang paling penting Nah Kotak-kotak ini Menunjukkan adalah Progres kalian Menempuh E-learning Pendidikan Keluarga Negaraan Kotak ini Akan berubah warna Dan ada tanda centang Atau cek Begitu Ketika Kalian sudah Membuka Dan membaca File-file Yang tertera Di sini Contoh Saya akan buka ini Buku panduan Kemata kuliah Keluarga Negaraan Oke Saya akan buka ini Oke Di sini Ada buku panduan Kemudian Buku panduan ini Saya baca Begitu Detailnya Misalkan Ada pertanyaan Nanti Bisa ditanyakan Ke dosen Fasilitator Begini Dan seterusnya Oke Kalau sudah Saya akan kembali Nah Di sini Setelah ini Akan ada muncul Tanda seperti ini Cek Nah Tanda ini Menunjukkan Progres Proses pembelajaran Karyan Dalam Menangkap Informasi Yang disampaikan Melalui e-learning ini Centang ini Juga akan menjadi Salah satu Indikator penilaian Para fasilitator Dalam menentukan Nilai Keaktifan Teman-teman sekalian Oke Ini akan terus Begitu dan seterusnya Teman-teman Nanti akan Para fasilitator Akan terus Mengarahkan Begitu Apa yang harus Dilakukan oleh Teman-teman selanjutnya Dan seterusnya Semua ini Akan Kalau Saya harap Semua centang-centang Di tiap Pertemuan ini Terisi Begitu ya Ini menunjukkan Progres kalian Belajar melalui E-learning Oke Mungkin itu aja Terkait dengan Cara Registrasi Login Kemudian Registrasi Kedalam Kelas Pendidikan Kewarga Negaraan Yang sesuai Dengan Kode Kelas Kalian Begitu Kalau ada Pertanyaan Silahkan Komentar Di bawah Atau Menghubungi Dosen Fasilitator Masing-masing Oke Terima kasih Sampai Ketemu Jika video ini Membantu Kau Maka Jangan lupa Like Dan Yang belum Subscribe Subscribe Ya Biar Saya Lebih Semangat Lagi Buat Video Selanjutnya Terima kasih Sampai 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 Sampai